Hai apa-apa udah berapa lama sakitnya kita bawa rumah sakit tak bisa wajib ini bang bawa rumah sakit kenapa bang dia dia mau ini tak bisa wajib ini ini tak bisa kenapa kita mau rumah sakit hei ini tenang-tenang aja bah bang ngekasih tahu dia ini ama udah sakit ini sakitnya udah parah nih ini tak buku rumah sakit kesehatan dong ini punya barang kuning semua ikuti kan tinggungnya nah Hai ini impus siapa yang bisa impuskan mandiri menteri-menteri-menteri terawat Hai ayo ya udah berapa lama sakitnya apa enggak kasih tahu ngai dia baru telpon hari ini wah tadi baru pulang ke rumah pun belum belum pulang-pulang ke rumah dari pagi gini di mana ah tak ketemu kan ada ketemu kan ada ketemu kan ada temul yang berang ah bulan bapa pergi lagi berang-anggap lagi-anggap lagi-anggap ini kuning semua badan mananya mau biarkan kayak gini wang manerah nih jih ngai bawanya rumah sakit ya ini tak perlu bayar ngai urus semuanya yang penting ini mau ke rumah sakit penting wang ini kalau kayak gini kuning semua badannya ini ya kuning matanya kuning badannya kuning semua wang nanti kuning wang iya dobatin lah ini dirumah kasih infus mananya mau sembuh ya habis antar Pak Ben abang siap-siap siapin bajunya ngai pulang ambil ambulan langsung ke rumah sakit ini jangan ngomong lu sama ngai ini kalau ngai yang turun udah ngai yang urus semuanya timo ini kuning semua badan wang pagi yang lama enak udah pernah ke rumah sakit kah pagi 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 juga bersetua apa diagung lo biar dikasih surat juga jalapin kampung-kampung ini udah kuning semua badan lah saya ini belum pulang-pulang ya belum pulang-pulang habis ngurus tadi ada kerjaan ditelepon-telepon malam baru sempat tenang-tenang ya ini tidur ya nanti gak ada bawa-bawa kerandanya ini ten aloy ya ten aloy mau kemana oh kenci bang, mau kencing deh bang ayo, nyikunyi badan kuning semua wajib jangan lah aku tunggu sini pak pen ya udah nanti ngai yang ini ya ngai tunggu luar oh udah, aku tunggu sini ya abang ikut-ikut bang ya abang ikut ya jaga dia saya udah sering sampe sama orang kalau sakit gak punya biaya mau bawa ke rumah sakit masih tahu ngai bantu saya urus semuanya bantuin walaupun gak ada BPJS juga gak masalah ya intinya saya bantu semampu saya semampu saya sebisa saya ini saya belum mandi-mandi ini itu jenis itu muka saya mengkilat macam saya Pak B ini habis kegiatan tadi jam 11 oke ini Pak B ini lagi ambil mobilnya lagi ambil mobil mobil ambulannya nanti sama-sama kita antar dia ke rumah sakit itu badannya udah kuning semuanya kalau sudah kuning kayak gitu dibiarkan tuh kesian harus kita bawa ke rumah sakit terkadang memang orang yang gak mampu itu selalu berpikiran ngai saya gak punya uang Pak ini memang pun gak bisa kita pungkiri juga orang awam kalau sudah seperti ini udah pasti takut dulu ini duitnya dari mana ini duitnya dari mana tapi saya udah sering sampaikan kalau kamu sakit gak punya biaya nih Pak saya mau ke rumah sakit nih tapi saya gak punya biaya saya sakit kasih tahu saya jangan udah di rumah sakit telpon saya kalau sudah di rumah sakit telpon saya itu saya susah mengurusnya tapi kalau dari awal saya yang urus saya yang bawa insyaallah gak ada yang perlu bayar ya makasih buat semuanya mudah-mudahan berkah mudah-mudahan menjadi gadang amal buat kita semuanya tetap semangat saya mau ngurus dia dulu bawa ke rumah sakit gak apa-apa kalau saya sanggup saya sempat pasti saya turun ya walau terkadang gak semua orang bisa saya handle saya juga punya kekurangan saya cuma kerjanya bertiga gak kayak kawan-kawan kan biasanya kan yayasan tuh banyak ramai orangnya saya enggak saya bertiga yang kami bertiga ini punya tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga kami juga punya kerjaan masing-masing bukan gak ada kerja gitu loh jadi mohon maaf kalau tidak bisa melayani sepenuhnya tidak bisa melayani semuanya doa kan gak saya jadi pejabat ya nah kalau saya udah jadi pejabat baru saya bisa melayani semuanya itu banyak tuh anak bos itu pejabat dalam keluarga makasih ya tetap semangat salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh udah aja ayo